Kerama Hindu Hotel Grand Hyatt Bali melaksanakan puja wali di Pura Segaranata dan Mulang Pekelem ke Segarabudha Wagi Merakih kemarin. Puja wali dibeput oleh ide pedanda Gede Putra Bajing dari Geria Tegal, Jingga dan Pazar. Menurut Manggala Karya Nyoman Sukayasa yang juga ketua ikatan Hindu Grand Hyatt Bali, pada puja wali yang diadakan rutin setiap 6 bulan, namun pada piaudalan kali ini juga diadakan pekelem di pantai sebagai wujud serada bakti kepada ide sang yang widiwasa dan pelaksanaan trita karaneng, yakni hubungan harmonis dengan yang widiwasa yang disebut para yangan, hubungan harmonis dengan sesama manusia, pawongan, dan hubungan harmonis dengan alam atau disebut palamahan. Nika sani banget aturan titiang pengkali hubungan manusia dengan lingkungan, dengan alam, nah nika sekadi atur titiang wawu, kemargian pekelem ring segarabudha. Sementara itu, Panditia Baga Pawongan Putu Suryana mengungkapkan, sesuai kesepakatan pihak manajemen jika operasional hotel berjalan lancar, maka setiap 5 tahun sekali akan diadakan pekelem saat piaudalan, sehingga pada piaudalan, puja wali ini diadakan pekelem dengan sarana wawalungan bebek angsa, ayam, dan kambing. Putu Suryana mengatakan tujuan pekelem ini agar mencapai kerahayuan dan keselamatan operasional hotel berjalan lancar. Peklem, pacang buat titiang, iri kering segarabudha. Inian daging pekelem nepunike, wenten merupu ayam, wenten merupu itik, utawi bebek, wenten merupu angsa, kaping penggulunipun, wenten merupu kambing. Inian tetujuan nepunike sekadis aneka aturan wawu, menghasilkan kemungkinan terhidu kerana druhene memargi. Sementara manajemen Grand Hyatt Bali, Ide Bagus Arnaya mengatakan, salut atas kerjasama dan rasa kekeluargaan Ikatan Hindu Grand Hyatt Bali, yang hingga kini berjumlah 712 orang. Pihak manajemen akan terus menyokong kegiatan yang dilaksanakan Ikatan Hindu Grand Hyatt Bali, apalagi kegiatan spiritual ini memiliki nilai adil hung, demi kepentingan bersama dan kemajuan Grand Hyatt Bali. Selesaiannya acara ini kita berharap jadi areal di hotel ini menjadi bersih, kemudian karyawannya menjadi lebih tenang dalam bekerja, dan pengusaha juga akan tenang dalam berusaha, sehingga kita bisa memberikan kesejahteraan bagi semua pihak yang ada. Hindu Grand Hyatt Bali yang sudah dalam beberapa minggu ini bekerja dengan sangat keras dan fokus, sehingga terwujudlah upacara hari ini yang bisa berjalan lancar. Usai Puja Wali di Purosegara, Nata, Grand Hyatt Bali, wawalungan sarana pakelam berupa kambing, angsa, bebek, dan ayam, dibawa ke tengah segara dengan menggunakan dua buah kapal bot yang diringi gamelan beleganjur. Agus Sudiat Mika Bali TV